Jadi dulu itu, sebelum Mataram Islam, semua itu mengacunya kepada Gunung Merapi. Karena Gunung Merapi itu adalah disebut dulu itu kailasnya Dewa Siwa. Makanya kalau kita ketemu Candi di Gunung Merapi, pasti ketemunya Linggayoni. Candi lagi, Linggayoni lagi. Makanya Yogyakarta sekarang ini sangat komplek. Ada satu garis lurus dari pantai selatan sampai ke Gunung Merapi. Nah, kenapa muncul sejarah ini? Dulu itu Mataram Islam berdiri di daerah ini. Sekarang ini sangat sulit karena goibnya itu sangat berbeda. Karena goib gunung itu sangat mengerikan. Jadi pendiri dulu bertapa keliling. Dari Gunung Kidul dia keliling sampai akhirnya dia sampai di pantai Parang Tritis. Dia bertapa di sana untuk minta restu atau bagaimana untuk bisa menguasai alas ini tadi untuk buka keraton. Lalu Kanjeng Ibu terasa waktu beliau bertapa. Makanya ngutus-utusannya nemuin ada mau apa dan lain-lain. Akhirnya terjadi suatu perjanjian ikatan bahwa kerajaan akan didirikan. Dia akan bantu sampai besarnya Mataram. Baru terjadi ini. Lalu ada versi lagi bahwa ini adalah untuk meletigimasi. Meletigimasi. Iya, untuk Mataram Islam. Jadi, cuma kalau bagi saya, Katon Islam, Katon Kidul itu memang benar-benar ada. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu katanya tidak ada. Terus, Ibu Ratu Kidul itu beda sama Nyiroro Kidul gitu ya. Terus, banyak lah ya hal-hal mitologi yang simpang siur terkait dengan keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, saya ingin Mas Budi memberikan edukasi gitu ya sebagai seorang juru kunci gitu. Meluruskan cerita-cerita yang salah tentang keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Termasuk nanti juga mohon barangkali karena juru kunci pasti tahu ya dalemnya seperti apa. Andai kata kemudian memang istana Ratu Pantai Selatan itu ada gambaran-gambarannya seperti apa gitu. Monggo, Mas Budi. Ya, jadi saya mulai dari awal karena tradisi untuk Katon Selatan ini. Jadi, di dulu waktu sejamannya Mataram Kuno itu belum ada diangkat tentang tradisi Pantai Selatan. Jadi, setelah berdiri awal berdirinya Mataram Kuno muncullah tradisi dari adanya Kanjeng Ibu di Pantai Selatan. Jadi, tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, Kanjeng Ibu itu diakui untuk menjadi istrinya dari istri batin dari Raja-Raja Mataram. Jadi, ini sebenarnya melanjut dari tradisi yang dulu ada waktu zaman Nabi Suleman. Jadi, kan waktu zaman Nabi Suleman dalam keislaman, itu beliau ada istri juga dalam Ratu Bilkis dan lain-lain. Jadi, itu tradisi itu yang berlanjut di Mataram Islam. Turun-temurun sampai ke sekarang. Nah, untuk Katon Kidul ini sebenarnya memang banyak yang masyarakat itu kan umumnya ini kan awalnya dari Katon. Jadi, yang masyarakat umum itu biasanya dia kan dengar dari kakeknya, kakeknya lagi. Jadi, cerita turun-temurun, jadi banyak cerita akhirnya melebar. Jadi, di Katon Kidul itu memang sebenarnya Ibu Ratu itu, kalau di Katon itu kami menyebutnya itu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Jadi, Kanjeng Ibu itu kenapa disebut Kenconosari? Karena... Lanjut. Ya, jadi kenapa Kenconosari? Karena Pantai Selatan itu dipercaya dari dulu adalah tempat penyimpanan dari harta-hartanya, emasnya Nabi Suleman. Jadi, kenapa kalau di Jawa itu ada sebuah kayak turun-temurun yang diajarkan. Misalnya, kalau kita mau belajar kesaktian, kita harus menghadap ke utara. Kita berdoa menghadap ke utara, meditasi menghadap ke utara. Tapi, kalau kita mau kemakmuran, rumah harus menghadap ke Selatan. Selatan itu patokannya kepada hidul. Jadi, sumber dari kekayaan dan lain-lain itu menghadapnya ke Selatan. Nah, kalau dalam versi Mataram Islam Agama, untuk Selatan itu sebenarnya karena istilahnya Kanjeng Ibu itu adalah putusannya Gusti Allah yang menjaga dari harta yang diturunkan. Jadi, kan semua rejeki itu turun ke tiap orang. Tapi, ada rejeki spot-spot besar yang diturunkan. Jadi, Selatan itu adalah tempat spot besarnya. Oke, Kanjeng Budi. Terkait dengan keberadaan sosok Ibu Ratu Pantai Selatan, berarti selama panjendengan bertugas di situ, memang sosok itu terbukti ada? Iya, karena juru kunci itu, kalau untuk juru kunci, itu dituntut untuk bisa ilmu dasar dari ilmu kejawaan. Meraga sukma. Jadi, Kanjeng Kraton Kidul itu tidak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa menembus. Nah, itu tidak bisa. Tapi, juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke Ibu langsung. Jadi, mereka itu kan semua istilahnya kami ini dibekali dengan tanda-tanda. Jadi, kalau kami ada rencana. Jadi, untuk masuk ke Kraton Kidul itu ada rencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan... ...biasa yang kayak kejangan dan lain-lain, mereka seperti ada seperti buku. Seperti buku, seperti pengenal yang diperbari per tribulan di dalam kraton. Nah, itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman penaman, atau disebut alun-alun. Nah, Kraton Kidul itu alun-alunnya itu ada dua. Setelah tembok besar, ada pintu-pintu banyak. Nah, untuk Kraton Kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Dia ngebentuk sesuai dengan orang itu. Misalnya, orang Bali. Dia kan bilang seperti pura Bali besar, dan lain-lain. Itu tidak salah, karena tradisi budayanya, agamanya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Kejawen, dia akan melihat seperti ada tembok besar, istana yang banyak sekali pintu-pintu. Itu dari tradisi itu. Jadi, ada orang juga yang dengan agama lain, percayaan lain, tradisi lain, dia melihat seperti istana yang sangat megah. Itu biasanya umumnya memang muncul seperti itu. Mengikuti dengan tradisi, budaya, apa yang dianut oleh orang tadi. Karena Goib itu mengikutin dia. Nah, Kraton Kidul itu sendiri, kalau setelah pintu besar dijaga oleh penjaga itu, kita masuk, itu ada alun-alun kiri dan kanan. Nah, dari situ yang biasanya juru kunci akan mengarahkan. Kalau orang yang masuk, kebanyakan itu ngumpulnya di alun-alun itu. Tidak bisa masuk ke pintu kedua. Nah, biasanya kan ada orang yang bilang, kok di pantai pas berdoa. Kan kalau tradisinya selatan itu, berdoanya itu biasanya hanya di Selasa Keliwon dan Jumat Keliwon. Jadi, kalau pengusaha datangnya di Selasa Keliwon, kalau orang-orang spiritual datangnya di Jumat Keliwon. Mereka lakukannya cuma dua tradisi itu saja, Selasa Keliwon, Jumat Keliwon. Nah, kalau masuk ke dalam Kraton Kidul itu, alun-alun kiri itu biasanya kita kalau meditasi di pantai itu akan dengar. Kok suaranya ada kayak gamelanan, dan lain-lain. Itu adanya di alun-alun sebelah kiri. Itu ada kumpulan besar, ada acara, gamelanan, dan lain-lain. Ada juga tari, dan lain-lain di situ. Tapi kalau yang di sisi kanan, itu biasanya kalau kita rogosuk mau masuk ke sana, mereka akan nawarin jasa. Mau sakti, mau pusaka, mau kekayaan. Itu semua ada. Warganya itu boleh, warganya Kraton Kidul. Jadi, Kraton Kidul itu Kraton Kidul dan ada warganya. Nah, jadi warganya pun berhak untuk bantu orang, dan itu bisa di sana. Jadi, kebanyakan misalnya kayak Yogyakarta, Kraton di tengah-tengah. Yogyakarta itu adalah wilayah selatan. Nah, orang kadang minta ke orang pinternya di situ yang goib-goibnya. Karena di sana seperti kita juga. Jadi, ada masyarakatnya juga. Jadi, nggak cuma Kraton Kidul tok gitu. Karena Kraton Kidul itu kan besar sekali ya. Halaman depannya itu Pelabuhan Ratu. Sampai ke halaman belakangnya ada di Bali. Tengah-tengahnya ada di Parangusuma. Jadi, luar sekali. Selatan, wilayah selatan itu. Oke. Jadi, sekali lagi ketika seseorang menyaksikan wujud dari Istana Ratu Pantai Selatan itu, tergantung latar belakang dan persepsinya. Iya, budaya agamanya iya. Oke. Nah, kalau Mas Budi sendiri gitu, kancing Budi sendiri gitu, ketika kemudian menyaksikan keadaan atau kondisi fenomena yang terjadi di Istana Ratu Pantai Selatan itu, kalau versinya jeningan sebagai judul kunci, seperti apa dan termasuk mungkin ketika melakukan dialog dengan Ibu Ratu gitu, barangkali pernah memberikan nasihat atau pesan-pesan apa gitu. Iya. Kalau saya sendiri melihatnya seperti Istana Megah yang penuh dengan gemerat emas. Kalau saya, karena saya netral posisinya. Jadi, pola pikir saya netral, saya lihatnya seperti itu. Nah, kalau kami sendiri kan harus meraga sukma masuk. Jadi, sukma masuk, kami ke gerbang, kasih petunjuk dari rencana, kami masuk ke dalam. Nah, dari pintu gerbang awal alun-alun itu untuk menuju ke keputrean kedua, pintu gerbang kedua itu kan sangat jauh jaraknya. Nah, biasanya kami pakai bantuan. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa apa, ada kendaraan di sana. Lalu, sudah sampai di keputrean gua, itu isinya ada taman dan lain-lain. Nah, itu masih jauh lagi untuk menuju ke keputrean ibu. Karena ibu tidak pernah keluar dari keputreannya. Jadi, harus masuk ke gerbang terakhir yang terdiri dari emas semua. Nah, di situlah pintu utama setelah masuk keputrean. Nanti masuk ke dalam, berjalan berapa jauh itu, setelah itu nanti ada keputrean di sebelah kiri. Nah, itu keputrean ibu yang utama. Nanti banyak keputrean lain, itu tempatnya Dewi Blorong dan lain-lain. Ada pemandian laki-laki, pemandian perempuan semua di situ. Belakang sekali itu gunung emas. Nah, ini yang dijaga oleh naga emas. Jadi, kita masuk, nanti minta izin ketemu. Nanti masuk ke tata ibu. Nah, kalau untuk judul kunci kami, itu langsung bertemu sama kanjeng ibu. Dan kami punya peraturan, kalau kanjeng ibu kami tidak boleh melihat pusar ke atas. Jadi, kami hanya menunduk. Nah, kalau saya ditanya orang, sebenarnya seperti apa sih wajahnya kanjeng ibu? Nah, sebenarnya banyak sekali orang mau coba melukis wajah kanjeng ibu. Yang hampir mendekati itu Basuki Abdullah. Tapi, yang ada di istana negara, fotonya dan lain-lain. Lalu, dia tidak diizinkan untuk melukis wajahnya. Akhirnya, Basuki Abdullah mengambil foto model yang orang Medan dilukisnya di situ. Lalu, kita dengar kemudian kejadiannya akan meninggal. Karena wajah ibu itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Jadi, kami itu tidak bisa melihat wajahnya. Kecuali memang diperuntukkan langsung yang dia mau melihat wajahnya. Karena kanjeng ibu itu hanya utusan. Beliau itu hanya utusan. Jadi, beliau itu tidak menampakkan wajah secara utuh. Dan kami pun ada peraturan tidak boleh melihat pinggang ke atas. Jadi, semua juru kunci abdi kinasi hanya melihat ke bawah di saat bertemu kanjeng ibu. Nanti kanjeng ibu pernah ngasih untuk raya saya untuk edukasi. Karena kan selama ini orang tidak tahu tentang kanjeng ibu. Orang menganggapnya selalu musriklah dan lain-lain. Pesugihan, makan nyawa dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Kanjeng ibu sendiri karena sudah telanjur beredar di situ seperti ya. Sudahlah seperti apa gitu. Cuma yang biasa nemuin orang ke pantai. Naik kereta yang katanya ada pakaian hijau. Itu hanya pembantu ibu. Disebut Nyi Rorokidul. Dia berusus keluar. Dan dia boleh bilang seperti ratu. Karena di sana diizinkan. Di sana susunannya sangat rapi. Ada Riyokidul yang mengatur ke dalam keraton. Ada Nyi Rokidul yang keluar. Ada Nyi Blorong yang memimpin semua pasukan. Dan mereka jenisnya pun berbeda. Kalau Nyi Blorong itu jenisnya siluman. Kalau kanjeng ibu itu disebut makhluk suci. Makanya wajarnya itu keluar cahaya. Seperti itu. Kanjeng ibu itu makhluk yang suci gitu ya. Iya. Utusan dia. Utusan dia. Jadi dia bukan manusia biasa. Bukan manusia. Bukan manusia. Bukan. Bukan. Ratu Pantai Selatan itu awal Mataram Islam. Islam. Berdirinya awal Mataram Islam. Nah. Kenapa sebelum awal Mataram Islam. Cerita itu tidak ada. Jika kemudian memang secara faktual. Kisah atau mitologi tentang ibu Ratu Pantai Selatan itu benar-benar ada. Kanjung Budi. Iya. Jadi dulu itu sebelum Mataram Islam. Semua itu mengacunya kepada Gunung Merapi. Oh. Karena Gunung Merapi itu adalah disebut dulu itu kailasnya Dewa Siwa. Makanya kalau kita ketemu Candi di Gunung Merapi pasti ketemunya Linggayoni. Candi lagi, Linggayoni lagi. Makanya Yogyakarta sekarang ini sangat komplek. Ada satu garis lurus dari Pantai Selatan sampai ke Gunung Merapi. Nah, kenapa muncul sejarah ini? Dulu itu Mataram Islam berdiri di Mataram di daerah ini. Sekarang ini sangat sulit. Karena goibnya itu sangat berbeda. Karena goib gunung itu sangat mengerikan. Jadi pendiri dulu bertapa keliling. Dari Gunung Kidul dia keliling sampai akhirnya dia sampai di Pantai Parang Tritis. Dia bertapa di sana untuk minta restu atau bagaimana untuk bisa menguasai alas ini tadi untuk buka keraton. Lalu Kanjeng Ibu terasa waktu beliau bertapa. Makanya ngutus-utusannya nemuin ada mau apa dan lain-lain. Akhirnya terjadi suatu perjanjian ikatan bahwa kerajaan akan didirikan. Dia akan bantu sampai besarnya Mataram. Mataram baru terjadi ini. Lalu ada versi lagi bahwa ini adalah untuk meletih. Apa? Meregitimasi. Iya, untuk Mataram Islam. Jadi, cuma kalau bagi saya. Keraton Islam, keraton Kidul itu memang benar-benar ada. Karena saya kan terlalu banyak orang datang, saya bolak-balik masuk. Kayak sampai sekarang saya pegang peraturan kami nggak berani sekali. Karena kalau kami ini hidupnya harus tidak boleh macam-macam kalau untuk juru kunci. Karena untuk Pantai Selatan itu cuma ada dua. Berkah atau celoko bagi kami. Berarti kayak minum bir itu nggak berani ya? Kalau dipaksa gitu ya nggak sampai mabuk. Oh, nggak sampai mabuk gitu. Pakiru yang bagian maksa ya? Iya. Di kasap Pakiru, minum sedikit botol. Nah, Kanjeng Budi. Untuk menjadi juru kunci, itu kan tidak semua orang bisa sampai pada posisi itu gitu ya. Artinya tentu mungkin ada ritual-ritual dan tirakat-tirakat tertentu sebagai prasarat. Pintu masuk sebagai juru kunci gitu. Bisa nggak sih di-share ke kita gitu seperti apa prosesnya gitu? Memang berat dulu awalnya saya itu bertugas di Gunung Rapi. Oke. Jadi tugas saya masuk ke Keraton Merapi. Cuma beberapa waktu kemudian saya tertarik dipindah untuk ke selatan. Jadi awalnya saya nggak kenal Kanjeng Ibu. Jujur saya hanya dulu hanya tahu karena saya mengajar Siwa Buddha. Saya hanya tahu Dewa Siwa dan Buddha. Itu aja. Akhirnya kan ini pengertian baru bagi saya tentang Kanjeng Ibu. Kok ini hanya Islam yang ada gitu nah. Yang di Siwa Buddha tidak ada gitu kan dulu. Akhirnya saya coba main ke pantai. Saya lihat loh. Kebetulan saya dulu kan belajar. Akhirnya memiliki kemampuan untuk melihat alam lain. Jadi alam itu kan sangat banyak. Jadi alam jin dan lain-lain. Lalu saya lihat kok di pantai ini ada goibnya berbeda dengan yang ada di gunung. Berarti nggak salah nih. Saya pikir yang saya belajar di agama bahwa ada jin darat. Ada jin laut dan lain-lain. Akhirnya tertarik saya. Lalu mulai saya ikut berdoa. Saya kan bisa. Ini saya coba masuk ke Keraton nggak bisa. Saya nembung berapa kali. Minta supaya kenal. Akhirnya suatu saat Ibu restui. Saya disuruh berangkat ke Gunung Kidul. Ada satu pantai ngobaran. Tapi karena ngobaran itu posisinya rame orang. Saya dicuruh masuk ke pantai yang ujungnya. Sebelahnya itu kalau nggak salah nguyahan gitu. Lalu kan saya nggak ngerti tradisionalnya kalau bawah ada pasang surut. Waktu itu saya lakukan tapa pendem di pantai. Jadi ditaruh cuma batas kepala muncul. Teman saya yang mendem itu langsung nunggu istirahat di warung. Ternyata kami nggak tahu bahwa waktu itu memang mungkin itu kali untuk syarat saya masuk. Tiba-tiba air pasang. Air pasang. Wah saya pendelang. Saya pikir saya nggak mau mati di sini. Saya pikir kanjeng Ibu tolong saya. Kanjeng Ibu tolong saya. Dari situlah awal perkenalan saya itu. Lalu kanjeng Ibu ngutus Dewinya. Namanya Sekartaci. Dia pakaiannya putih segala macam. Akhirnya saya ditolong. Selamat luka-luka semua. Tapi saya selamat dari pantai itu. Semenjak itu saya punya kemampuan bisa berhubungan sama mereka. Nah sebenarnya ada rahasia dari seorang juru kunci. Tapi ini saya nggak bisa bicarakan. Jadi juru kunci itu harus ada pendamping. Dari kata Tung Kidul. Baru dia bisa-bisa masuk total sampai ke keputaran di belakang. Kalau saya kebetulan kan didamping oleh Sekartaci. Jadi sebenarnya itu yang kalau diungkap itu biasanya beberapa tokoh kan marah. Tidak bisa itu dan lain-lain. Jadi karena saya lebih modern saya jadi bilang bahwa ada pendamping itu yang membawa kita bisa masuk ke dalam. Namanya pendamping itu kan dia seperti soulmate gitu kan ya. Bisa nggak sih kita sebagai juru kunci melakukan hubungan intim dengan pendamping itu? Ini saya akan sisihin dulu yang ini. Saya bicara tentang kemampuan rogo sukma. Jadi ilmu rogo sukma Jawa itu ada tingkatan. Ada yang rogo sukma hanya keluar aja. Ada soul rogo sukma yang bisa ngerasa. Kalau dia udah mencapai tingkatan meraga sukma dengan merasa. Dia bisa melakukan hubungan apa aja dengan malu gaib. Begitu. Baru yang ini saya tarik bisa terjadi. Ada yang tertarik dari juru kunci? Sebenarnya bukan juru kunci aja ya. Semua orang yang melakukan membina diri bisa melepas sukma. Bisa mencapai titik merasakan. Sukmanya bisa merasakan dia bisa melakukan apa aja. Bahkan merasuk ke orang lain. Pertanyaannya levelnya saya naikkan sedikit. Bisa nggak orang tertentu gitu ya. Gus tertentu. Pimpinan mursi torikot tertentu gitu. Melakukan hubungan intim itu dengan bunda ratu kidulnya langsung. Kira-kira sebagai juru kunci bagaimana tanggapan panjenengan? Apakah percaya atau itu sesuatu yang mustahil gitu? Kalau untuk ibu ratu sendiri tidak. Tidak. Tapi kalau untuk utasannya bisa. Jadi saya kasih tau ini dulu. Ibu ratu adalah penguasa tertinggi dari sana. Dia punya banyak sekali dewi-dewi yang boleh mengaku dia di luar. Memang diizinkan? Iya memang seperti itu. Karena kanjeng ibu tidak akan keluar dari keputrennya. Makanya Raja kami, Sinuhun Paku Buwono. Itu ada satu tempat pertemuan khusus yang disebut Songgo Buwono. Songgo Buwono itu sudah tidak dipakai saat meninggalnya Paku Buwono. Almarhum Paku Buwono sepuluh. Jadi mereka masuk ke dalam situ. Meninggalkan jasadnya di dalam situ. Rohnya, Sukmanya baru masuk ke keraton kidul. Atau ibu sendiri datang ke sana. Nah jadi kanjeng ibu itu utusannya, dewi-dewinya itu boleh mengaku sebagai ibu ratu. Makanya lebih dikenal di luar nyirokidul adalah ibu ratu. Di sana banyak. Ada nyirokidul, nyiblorong, nyiriokidul, nyipunama sari, nurmalasari, kumalasari, mayangsari, nogogeni. Banyak sekali. Bajunya beda-beda. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang oren. Dan dia seperti itu. Sedangkan ibu sendiri bajunya yang biasa beliau gunakan, warnanya deep blue. Laut yang paling dalamnya. Pokoknya kalau ibu ratu itu ciri khasnya itu bukan kayak muncul ada kereta kencana gitu. Enggak. Tapi kalau dia muncul selalu ada embok-emban yang megang bokor. Itu selalu kemana ibu pergi dia itu menggambing. Gini Kanjeng Budi, ketika kemudian kita mendengar banyak kisah gitu ya, ada bapak-bapak yang kemudian katanya menjadi kuli atau diperkerjakan di istana Ratu Pantai Selatan selama berbulan-bulan. Dan kemudian bisa kembali ke dunia lagi, ke bumi lagi untuk melanjutkan kehidupan seperti layaknya manusia biasa gitu ya. Kisah-kisah seperti itu menurut Kanjeng Budi real, nyata bisa terjadi atau itu hanya cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kemungkinan itu nyata bisa terjadi seperti itu. Soalnya saya pernah ngalamin yang Kanjeng Ibu kasih perintah, bawakan uang ini ke sini. Saya kan enggak tahu, uangnya enggak ada. Tapi saya cuma primatitah, bawakan uang ini ke sini jumlahnya. Saya hanya nunggu di rumah, tiba-tiba orang datang lanterin uang. Jumlahnya sama dan saya antar ke sana. Jadi hal yang seperti itu pasti terjadi, karena hal ini aja gampang terjadi. Pernah dikasih emas banyak waktu itu, koin-koin emas. Itu disuruh buang ke pantai Ngobaran sekian. Enggak, itu cara memberitahunya Kanjeng Budi gimana ceritanya gitu? Kalau saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, kadang ngadep. Itu kan sedang meditasi gitu? Iya, sukmanya keluar. Oke, sukmanya keluar. Sukmanya keluar. Jadi, pokoknya kalau mau ngadep Ibu itu harus sukma keluar. Bukan pakai ngeliat itu enggak. Oh iya, iya. Jadi sukma. Malam hari kah? Bebas. Kalau sukma keluar itu bisa di waktu kapan saja. Sambil ngobrol gini juga sukma bisa keluar. Biasanya orang-orang tertentu, yang punya niat tertentu, dengan ngobrol begini, dia keluarkan sukma untuk mempengari orang di depannya. Itu juga seperti itu. Makanya ilmu Jawa tentang rogo sukma itu luar biasa. Oke, oke. Iya sih. Luas. Ngeraga sukma itu sebenarnya awalnya saya enggak percaya. Cuman ada subscriber saya kan ya. Yang dikerjain sama mantan narasumber saya lewat ngeraga sukma itu kan ya. Iya. Digauli lewat jarak jauh. Oh iya, terasa. Betul. Anjing enggak itu kira-kira. Memang, jujur Pak, saya ini dari Pulau Nias. Saya dulu bekerja di Jakarta. Saya udah bekerja, lalu leluhur saya bilang, tinggalin semua pekerjaan, tinggalin semuanya. Tirakat di Tanah Jawa. Ternyata untuk mempelajari tentang meraga sukma. Wah itu saya dulu enggak ngerti juga meraga sukma itu apa. Ternyata meraga sukma itu sampai ada yang tingkat tertinggi itu dikuasai oleh yang Sultan Agung. Meraga sukma metu wujud. Karena beliau kan kalau sholat di Mekah. Nah itu disebut meraga sukma metu wujud. Itu tingkat tertinggi dari meraga sukma. Oke. 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 Saya tertarik ya, mungkin terakhir ini segmen-segmen ini terakhir. Nanti obrolannya kita lanjutkan enggak malam. Karena ini bakal seru banget ya. Oke. Nah, Kanjeng Budi saya tertarik tadi ya. Perintah-perintah yang diberikan Kanjeng Bunda Ratu Kidul tadi. Kepada Kanjeng Budi pada saat meraga sukma. Dan itu kemudian terjadi ruil dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa saja? Bisa enggak di-share itu? Iya. Misalnya contohnya begini. Waktu itu Kanjeng Ibu bilang akan memberikan koin-koin dinar emas. Untuk dibagikan ke Kiai. Ke tempat tertentu. Juru kunci dan dilempar ke laut. Dan untuk saya sendiri hanya dikasih beberapa keping. Itu setelah saya bilang sedih kok Gusti. Saya keluar kembali ke itu. Saya tidak pernah pikirin bahwa Ibu tidak akan bohong gitu. Saya hanya nunggu aja. Setelah dua hari kemudian ada orang yang telepon. Kanjeng Budi, saya mau ngantarkan ini karena saya dimimpiin. Suruh bikin ini, saya mau ngantar ke rumah. Saya tinggal terima. Habis itu saya akan bagikan langsung ke mana yang tuju. Karena Juru kunci itu kan ada dua. Berkah atau Ciloko. Kalau kami berani bermain di situ, kami Ciloko. Jadi akhirnya bagi sesuai semua. Sesuai dengan jatah yang saya ambil, saya ambil buat saya. Seperti itu. Jadi semua di dalam kunci pasti tidak berani menyalahi perintah dari dalam. Oke, oke. Nah, nanti agak malam kita akan bicara soal termasuk pesugihan. Terus kemudian nanti sesajeng. Terus pejabat-pejabat yang sering kesana. Mitos baju hijau. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi ya, Kanjeng Budi ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.